Selamat malam dan salam sejahtera, Om Zasastu, Namo Buddhaya, Salam Kajikan. Pada malam hari ini di posko kami telah hadiri oleh seluruh petua DPP Partai yang telah hadir mengusung kami, ada Pak Daryono, kemudian ada semua ada ya, dari PAN, dari 15 PAPOL, termasuk PKP dan sebagainya yang tidak bisa kami sebut satu per satu, termasuk tim sukses juga hadir dari Pak Bipit, kemudian Pak Bekti, serta rekan-rekan sekalian, termasuk organ-organ relawan di samping PAPOL. Pada malam hari ini kita melaksanakan kegiatan nonton bareng, jadi nonton bareng proses wikon yang akan kita laksanakan. Tentu ini akan memberikan suatu nuansa kebersamaan kita yang telah tahapan pemilu kita lakukan. Dimana tahapan pemilu kita dari mulai kami bendaftaran dengan negosiasi, kemudian verifikasi, penetapan calon, kemudian proses kampanye, masa tenang, dan hari ini adalah tahapan pemilu inti, yaitu mulai dari punggut dan hitung. Sehingga momen inilah, kebersamaan inilah yang kami rasakan, yang tentu hasilnya nanti akan kita lihat pada saat terjadi ritual yang dilakukan oleh KPU. Mungkin itu malam ini ada hal yang perlu disampaikan dari teman-teman, silahkan. Malam Pak, izin Pak Intang Pak dari Kumparan Pak. Pak ini kan dari beberapa hasil wikon Pak, Pak Lutin kan kumpul dari Pak Andika Pak, tanggapannya seperti apa Pak? Yang pertama tentu, saya bersyukur ya, itu adalah bentuk kepercayaan masyarakat kepada kita. Tentu ini bentuk kepercayaan yang harus kita jawab, bahwa inilah harapan yang dibebankan kami dengan kusiasi di bunda kami, aspirasi dari masyarakat hasil kami bertemu, melihat di seluruh pelatisan masyarakat di tiga rumah kabupaten selama kami proses tahapan pemilihan kemarin. Intinya itu. Oke, mungkin yang lain? Selamat malam, Pak Lutin, kusiasin. Saya Angga dari Dutikom Pak, saya mau mencapai selamat Pak Pak dan kusiasin karena di wikon ini unggul. Sebenarnya pengenanya ini sih Pak, kan waktu sebelum kampanye, pas masa kampanye Bapak bilang dapat dukungan dari Pak Jokowi, sama Pak Bapak Bulu. Nah ini hasil wikon sudah muncul, dapat sama nggak sih Pak dari Pak Jokowi, sama Pak Bapak Bulu Pak? Begini, jadi artinya beliau-beliau adalah pimpinan bangsa. Bangsa Indonesia mempunyai kebanggaan yang sangat luar biasa sekali. Dimana Presiden kita ketujuh, Bapak Jokowi Doto, telah memberikan soritoladan di akhir jabatan beliau dengan memberikan dukungan kepada kami. Tentu ini merupakan spirit dalam rangka menteladani beliau, dalam rangka memimpin di tengah-tengah masyarakat. Kemudian Pak Prabowo juga sama, beliau adalah Presiden dari publik Indonesia yang telah memberikan dukungan sebagai Kepala Parkol. Pada saat saya daftar, Gerindra pertama saya masuk. Artinya beliau adalah pimpinan Parkol yang telah memberikan dorongan dukungan kepada kami. Ini adalah suatu kepercayaan dalam rangka integrasi beliau sebagai Presiden. Nanti kalau saya terpilih, program-program pusat akan kita akselerasi di kabupaten maupun provinsi di Jawa Tengah. Dua spirit ini yang perlu kita teladani sehingga kami mempunyai energi lebih untuk memberikan leadership kalau nantinya di Jawa Tengah saya dengan ku siasi. Intinya itu. Dan ini sangat berpengaruh sekali terhadap kami berdua untuk selalu akselerasi di Jawa Tengah. Sudah dapat ucapan selamat, Pak? Belum, kan belum. Belum. Nanti tunggu tanggal main. Geng-geng yang lain? Hasil quick count begitu ya. Apakah ini sudah sesuai dengan target? Kemudian kalau menurut Pak Lutfi dan Guis Yassin sebenarnya apa sih yang menjadi kunci kemenangan? Karena kalau kita lihat peta politik di Jawa Tengah kan cukup menarik ya? Pada saat saya mulai daftar sampai selesai enggak punya target, Pak. Jadi saya dengan Guis Yassin enggak punya target. Tapi yang paling inti adalah kerja-kerja timbuk. Para teman-teman parpol sudah mengulakan suatu konsolidasi yang kompak. Kemudian utuh. Kita berkomunikasi dengan seluruh parpol pendukung. Kemudian tim sukses juga ikut melakukan kolaborasi secara sistematis. Kemudian relawan dan organ bersama-sama untuk melakukan direktif terkait dengan aspirasi di bawah. Jadi antara parpol, organ relawan, tim sukses. Dan yang paling utama adalah letak hati nurani masyarakat kita untuk memilih pemimpin. Dan hari inilah nanti yang ditentukan bahwa siapapun pimpinannya adalah masyarakat hati nurani yang Jawa Tengah yang menang, bukan kita. Sehingga ini semua akan kita kembalikan kepada masyarakat kita. Toh, nanti real core-nya belum. Tetapi spirit ini yang membuat kita berhasil adalah timbuk di antara kita. Cukup, oke? Mungkin Guis Yassin ada yang nambahin, Guis? Ya, terima kasih. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Lutang. Tentu kami hanya ingin menambahkan. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah yang telah mengikuti tahapan-tahapan pemilu dan membuat situasi pilkada baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten kota berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih juga kepada KPU, bawah seluruh TNI Poli, seluruh organ-organ relawan kami. Saya ucapkan terima kasih. Karena semestinya saya mendampingi Mas Lutfi, ya kalau hanya berdua nggak mungkin kita bisa menjangkau seluruh masyarakat Jawa Tengah. Kami dibantu untuk bertemu dengan masyarakat disampaikan kepada kami, baik itu lewat partai politik, baik itu lewat timbuk tadi yang disampaikan, baik lewat organ-organ relawan kita. Ini sangat membantu kami. Dan kami berharap ke depan kita tetap berjalan bersama, permasalahan-permasalahan tetap bisa diakomodir oleh tim relawan partai politik yang disampaikan kepada kami, sehingga kami akan lebih banyak mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Dan yang tidak kalah penting, saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah, terkhusus pendukung-pendukung kami, jangan melakukan eforia dulu. Dan jangan melakukan eforia sebelum nanti real con itu benar-benar sudah dikeluarkan oleh KPU. Mungkin ini dari saya tambahan, terima kasih. Mas Daryono Damar dari CNN Mas. Mas, ini kan sebuah hasil yang cukup membombastis ya Mas. Karena ini Pak Lutfi dan Tegus Yasing ini menang di kandang banteng. Nah, Mas Daryono sendiri bagaimana strategi waktu itu menggerakkan parkol koalisi untuk menggulingkan mitos Tengah dan banteng ini Pak? Izin Pak Gubernur. Yang jelas saya tidak mungkin menggerakkan partai koalisi, karena partai lain sebut saja tidak bisa saya perintah. Yang pasti bisa kami kondisikan adalah Gerindra. Mungkin Pak Gubernur Pak Lutfi, Pak Gubernur Terpilih, Insya Allah ini tinggal nunggu real con ini. Biasa sudah meletik saya. Pasukan jangkrik itu namanya. Menjangkau semua titik, saya kira itu yang paling penting. Seperti yang disampaikan oleh Tegus Yasing tadi, calon dua orang, tangan dua, kaki dua, saya kira tidak mungkin menjangkau semua tempat. Jadi memang ini kerja-kerja tim. Apapun partai koalisi yang jumlahnya banyak, belum lagi relawan, simpatisan, orang seneng, itu kan semua bekerja. Dan memastikan bahwa kemenangan itu tidak di tempat mana-mana. Kemenangan itu berada pada TPS masing-masing. Jadi intinya-intinya adalah semua orang tidak perlu ngurusi. Di semua wilayah Jawa Tengah diurusi. Tapi berdasarkan teritori masing-masing. Misalkan kalau gerindra, fokusnya di kabupaten mana, kecambatan mana, desa mana, RT mana, RW mana, TPS mana, ya sudah. Kalau itu sudah menangkau, kita fokus jaga, galang, jadi menggalang, menjaga, mengamankan, dan juga merekap hasil pemilu yang sudah dilahui. Saya kira tidak ada rahsia atau strategi sangat khusus ya. Ini kan lomba banyak-banyak nyoblos ya. Jadi menurut dia yang terjadi. Dan di lomba ini, itu saja yang paling utama adalah tim marketing. Tim marketing adalah sebetulnya ada kendaraan dari pantai politik, jaringan faktor politik, maupun bayarawan yang sangat khasih. Saya kira sekali lagi saya atas nama yang bagian dari tim yang ikut andir sedikit di pemenangan Pak Guti dan atusiasi, tentu saja sangat mengapresiasi semua kerja-kerja politik yang kita mulai sejak awal pendaftaran rekomendasi dan seterusnya sampai akhirnya diketalkan lebih dari pemenang nantinya. Insya Allah. Saya kira itu semoga jalan nama saya. kita sudah tahu bagian yang mana kita bercakapkan dan saya juga sepakat dengan entusiasi kerja-kerja taktis apa yang kita lakukan. Tentu bukan di media sampai kembali. Kita bergila yang juga punya sepanjang yang pertama. Benar-benar yang kedua. Yang tidak kalau pentingnya mungkin kedepannya bahwa kita sudah berkontesasi 12% tentu kita akan berkonsiliasi. Ini yang lebih penting. karena kita harus mengharapkan masyarakat kita adalah Jorwo-Jorwo itu adalah gedung-goyong kita berhubung kembali kemudian kita berhubungan kembali siapapun peminannya apabila memang ada juga tentukan dengan ketuan KPU diatasnya adalah rasa persatuan dan kesatuan untuk Jawa. Di, Menteri Surah. Pak Encik. Selamat datang. Pak Encik. Pak Encik. Pak Encik. Pak Encik. Pak Encik. Pak Encik. Di sini Pak. Saya ramuan pada di sini. Ketika kemudian ada proyek strategis yang berhadapan dengan kakyat kecil dan kemudian itu ditentang banyak keluarga jahat mana yang akan bapak pilih kakyat jahat atau pemerintah pusat. Yang jelas kuncinya adalah pimpinan itu bermanfaat untuk masyarakat. Pimpinan itu bukan dorong. Dia harus tahu tentang kehendak masyarakat dan yang paling pokok adalah bagaimana masyarakat itu punya ilmu komunikasi dengan pimpinannya. Contoh misalnya rumah gubernur adalah rumah masyarakat. Hari tertentu kita lakukan komunikasi. Dengan demikian tidak ada lagi sekat antara seorang pemimpin dalam reka sentitif problem di masyarakat kita semuanya akan terlayani. Komunikasi itu bisa kita lakukan dengan kebawah dengan keterbukaan publik dan keatas terkait dengan proyek apa yang kita sampaikan. Saya yakin masyarakat kita dewasa apabila pimpinan kita mampu menjambatani keduanya. Karena fungsi pimpinan itulah yang akan kita lajaukan dalam rangka menyelesaikan masalah tanpa bermasalah. Oke? Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.